Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah diampuni dosa-dosanya kita dan juga kedua orang tua kita Jangan sampai istilahnya setelah puasa ini kita masih istilahnya berlumuran dosa Orang yang sangat rugi adalah ketika datang bulan Ramadhan Dan ketika bulan Ramadhan itu pergi dosa-dosanya masih menumpu Itu adalah orang yang sangat-sangat merugi Karena di bulan Ramadhan adalah tempat dimana Allah SWT membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya Maka ya teman-teman sekalian jangan sampai lah kita istilahnya masih berlumuran dosa Kalau ada istilahnya kesalahan kalau ada masih istilahnya kesalahan kepada orang lain Segera minta maaf lah ya jangan istilahnya menunda-nunda hal itu Karena itu juga istilahnya cara agar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT Kalau dosa-dosa kita kepada Allah mudah saja Allah maafkan Tapi kata Allah SWT dosa yang tidak dimaafkan ketika kita mempunyai dosa kepada orang lain Dan orang lain belum memaafkan kita Jadi intinya adalah ketika Aidilfitri ini jangan sampai istilahnya kita menyanyiakan Karena Aidilfitri ini kembalinya kita kepada fitrah dengan bermaaf-maafan Seperti itu teman-teman Oke langsung saja guys disini ada sebuah requestan khusus daripada teman-teman sekalian di Instagram Yaitu daripada Usa Ebi Liu Usa Ebi Liu ini masih di Indonesia dan lebaran juga di Indonesia kayaknya ya Nah disini selipa judulnya Langsung saja guys kita play videonya Let's go Assalamualaikum 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 Sihat bu? Bu tidur mana? Tidur di sini? Nama apa? Namanya Jorong Rohana Rohana? Rohana Asal mana? Kampungnya? Kampung di mana? Aku di sini Asli orang? Bogor Orang Bogor Ibu tunggal? Sorang? Aku punya satu ke kampung Sebab bapaknya meninggal Aku nggak punya rumah Sebab bapaknya meninggal Aku asli duduk di sini aja Sebab bapaknya nggak ada Waktu lah udah nggak ada Sudara kan kerja sudara Ibu tak ada cari kerja-kerja sikit-sikit Dulu sih aku sosok kerja Dulu kerja apa? Kerja rumah tangga Kerja rumah tangga dulu Sebab bapaknya kaki berjuni tak ada Kaki kenapa tak boleh bangun? Kaki tersini kaki Tersemutin gitu Sebab bapaknya Pada kaki-kaki Umur ibu berapa? Umur ibu 61 61 Ya Ini baju-baju basuh-basuh di mana? Mandinya di mana? Sumur Sumur mana? Bawang Sedih? Sedih Aku ada Kau punya aku apa-apa Aku Memang tidur sinilah Kalau nak berjalan Macam mana? Jadi disini sudah 2 bulan Semoga Allah bantu ibu-ibunya Kami carikan tempat tidur Terima kasih Terima kasih Nanti rumah kita bayarkan Ya Terima kasih Terima kasih Cuma banyak Sini barang Kaki ibu Tangan jaga Mau baju raya? Mari Jom Mau beli baju Simpan hari raya Pilihkan untuk makcik ni Untuk ibu Muat tu Dengan seluar Duduk sini Duduk sini Duduk Nampak? Bagi selipah Kasut Apa? Sandal Sandal Muat kah? Kecil kan? Masuk ke sini Nanti saya tukarkan Kalau takut Sempit? Sampit? Sini kan hari raya Muat? Satu lagi Ibu mau telkong Telkong ada? Nak solat telkong? Tudong ada? Tudong apa? Disini gak ada Nah bu Betulkan rambutnya sikit Rambut Rambutnya Dimasukkan Tarik ke depan sikit Cukup Tudong Terus Beda banget Sorry Sorry maaf Tudong Telkong ibu tadi Tudong Tudong Tidak Tudong Tudong Tunggung 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 Ini rumahnya ya Duduk di kerusi Nanti kami bayarkan Kita duduk aja disini Allahuakbar Saya tak faham Saya nak cakap apa Emang banyak istilahnya orang-orang Seperti ini ya Kalau kita jumpai Kalau kita duduk Di Jakarta Ataupun dimana-mana Yang kota-kota besar Mesti ada macam itu Dan mereka punya anak Tapi kadang anaknya lupa Kepada orang tua Dan lagi-lagi kami ucapkan terima kasih Banyak kepada Ustaz Ebit Liu Yang senantiasa memberikan Inspirasi dan Istilahnya Menyadarkan kita semualah Bagaimana istilahnya Kita hidup di dunia ya kan Penuh dengan ujian Dan di sebalik ujian itu Ada rahmat Allah SWT Ingat kalau kita dekat dengan Allah Allah akan tolong kita Allah akan jaga kita Tapi kalau kita jauh daripada Allah SWT Allah pun tak akan campakan kita Allah masih tetap memberikan kita rizki Memberikan kita Apa-apa yang kita nak Macam itu Allahu Akbar Begitu pemurahnya Allah Begitu penyayangnya Allah Kepada kita Dan terima kasih Ustaz Terima kasih juga kepada semua yang sudah tengok video ini Daripada video ini kita dapat mengambil Pelajaran Dimana kita sebagai anak Harus berbakti kepada Kedua orang tua kita Walaupun orang tua kita ini Yang bapak dah tak ada Mak kita jaga Sebab apa Syurga Ada di telapak kaki ibu kita Apabila kita Membiarkan ibu kita seperti itu Allah Saya tak faham juga lah Saya pun tak nak Apabila istilahnya ibu saya Ataupun ibu-ibu kalian semua ini Jangan sampai seperti itu Kita memang tak punya Tapi setidaknya kita merawat ibu kita Tinggal dengan mak kita Kalau kita tinggal selesa Kenapa mak kita sengsara Kalau istilahnya kita ini bekerja Kenapa mak kita sengsara Pastinya kita sedikit banyak membantu mak kita Agar supaya kehidupan kita Insyaallah di dunia ini Bakalan enak Bakalan nyaman Kalau kita selalu membantu kedua orang tua kita Jangan sampai istilahnya orang tua kita seperti ini guys Dan Allahuakbar Saya tak sangka juga lah Oke dan mungkin itu saja video kali ini guys Sangat-sangat menyentuh sekali Bikin kita istilahnya Saya tak faham lah Dan cakap apa Macam itu kan Allah Silah komen kak bawah guys Bagaimana pendapat kalian Ya Kita doakan ibu ini Semoga sehat selalu Semoga diberikan Keberkahan Dan juga diberikan istilahnya Kesehatan Dan juga nikmat yang sangat besar Dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin Ya Rabbil Alamin Dan Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini Jangan lupa di support guys Usata Bitliu Dengan subscribe Tengok video-videonya Dan juga share video-videonya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih